Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 20 20. Tukang Perahu di Sungai Akong Sambil memperhatikan bayangan punggung ikan rebus yang lenyap di balik pintu, Yan Ye Ugi tertawa cabul, mendadak ia berkerut kening kemudian mulai merintih. Kenapa kau Yan Ye Usim segera menegur? Seakan menahan rasa sakit sahut Yan Ye Ugi, aku akan masuk ke kamar untuk bersemedi sebentar, Bagaimana kalau kau yang menjaga mereka? Yan Ye Usim manggut-manggut, maka Yan Ye Ugi pun segera masuk ke ruang belakang. Lampu minyak yang menerangi dalam rumah semakin redup, tampaknya minyak bakar sudah mendekati habis. Baru saja Yan Ye Usim hendak menambah minyak lampu, tapi dia pun tak tahu di mana minyak disimpan, mendadak terdengar ting-tong ih memanggilnya dengan lirih, Kau, kemarilah sebentar. Begitu membalikan badan, dia pun menyaksikan gadis itu. Cahaya lentera semakin redup, kulit tubuh ting-tong ih nampak jauh lebih pucat, tapi sepasang pipinya justru kelihatan bersemu merah. Kulit tubuhnya yang putih bersih tampak dari bawah telinga hingga mencapai tengkuk, lalu dari tengkuk memanjang hingga ke dadanya yang sedikit tersingkap, Satu pemandangan yang mendebarkan sukma. Yan Ye Usim hanya melirik sekejap, tapi gejolak perasaannya berkobar, ingin dia memeluk perempuan itu, memuka bajunya dan memegang sepasang payudaranya. Akhirnya setelah menarik napas panjang ia menuding ke arah ujung hidung sendiri. Ting-tong ih manggut-manggut membenarkan. Tak sempat menyulut lampu lagi Yan Ye Usim maju menghampiri. Lepaskan aku bisik ting-tong ih kemudian sambil mengerling sekejap ke arahnya. Yan Ye Usim berpikir sebentar, kemudian menggerakkan kedua jari tangannya seakan hendak membebaskan ting-tong ih dari totokan. Tiba-tiba angin tajam berkelebat, bukan ting-tong ih yang dibebaskan pengaruh totokannya, ia justru menotok dulu beberapa buah jalan darah di tubuh Kohang Liang serta tongkeng. Totokan itu bukan saja membuat kedua orang ini tak mampu bersuara, bahkan sama sekali kehilangan kesadaran. Apa maksudmu berbuat begitu ting-tong ih segera menegur dengan marah? Bukankah kau minta aku membebaskan pengaruh totokanmu ujarian Ye Usim, kemudian tanyanya lagi, kau bukan minta padaku untuk membebaskan mereka bukan? Paras muka ting-tong ih sedikit merubah, tapi kemudian sahutnya sambil tertawa, tentu saja bukan minta kau membebaskan mereka. Gadis ini memang berparas cantik, bertubuh ramping, apalagi bibirnya yang kecil mungil dan merah merekah. Yan Ye Usim yang mengendus bau harum tubuhnya seketika merasa jantungnya berdebar keras, Sampai lama kemudian baru ia berkata, setelah ku pikir-pikir, rasanya aku tak akan berani membebaskan dirimu. Kenapa? Aku pikir seandainya kau ku bebaskan lalu tiba-tiba menyerangku atau melarikan diri, apa yang mesti ku perbuat? Dasar rasetua umpat ting-tong ih dalam hati, tapi sahutnya sambil tertawa lembut, tolol. Memangnya kenapa aku mesti kabur? Kembalian Ye Usim termenung. Cahaya lampu makin lama semakin redup, dibalik kegelapan yang mencekamia merasa daya tarik yang terpancar dari tubuh ting-tong ih makin lama semakin kuat, semakin membuat jantungnya berdebar keras. Lama, lama sekali, akhirnya dia berkata, Nona Ting, padahal dulu kau pernah bertemu aku, cuma saja kau tidak mengetahuinya. Angin dingin yang berhembus membuat suasana dalam ruangan makin membeku, cahaya lentera yang bergoyang membuat beberapa mayat yang terkapar dalam ruangan nampak semakin menggidikan hati. Terdengar Yan Ye Usim berkata lebih jauh, Sebenarnya keluarga Yan Dekota Senciu merupakan keluarga persilatan yang termashur dalam dunia persilatan, tapi ayahku Yan Taiyok memaki kami berdua sebagai orang dengan watak labil, bukan saja tidak mewariskan ilmu pukulan mayat hidupnya kepada kami, bahkan setelah mengusir kami dari keluarga besar, dia malah lebih mempercayai adik misan kami Yan Lan. Ting Tong Ih tidak mengerti apa maksud Yan Ye Usim menceritakan kisah asal-usunya ini, tapi dia cukup tahu kalau orang ini setengah sinting, marah senang sesuka hatinya bahkan merupakan seorang tokoh yang menakutkan, terpaksa ia mendengarkan dengan sabar. Setelah meninggalkan benteng keluarga Yan, kami banyak menyalahi orang sehingga beberapa kali dikejar orang hingga nyaris mati terbunuh, maklum waktu itu kepandaian silat yang kami miliki sangat cetek, akhirnya kami pun hidup menggelandang dalam dunia luas. Satu hal yang beruntung adalah di saat akan kabur, kami sempat mencuri kitab pusaka keluarga yaitu kitab ilmu pukulan mayat hidup. Sambil melarikan diri, kami berlatih terus dengan tekunya, kami bersumpah bila suatu saat berhasil meyakini kungfu tinggi maka semua dendam sakit hati ini akan kami balas. Diam-diam Ting Tong Ih tertawa dingin, pikirnya, tak nyana dua bersaudara ini mencuri kitab pusaka lebih dulu sebelum kabur dari benteng keluarga Yan, bukan saja mereka telah mengkhianati leluhur sendiri, bahkan masih berniat membalas dendam, tak heran banyak orang memandang hina mereka berdua. Tapi musuh kami terlalu banyak, bahkan berusaha menelusuri jejak kami kemanapun juga, terpaksa sebelum kepandaian silat berhasil diakini, kami pun merahasiakan identitas dengan hidup menyamar sebagai rakyat biasa. Waktu itu aku pun bekerja menjadi seorang tukang perahu di sungai Akong. Nona Ting, kau masih ingat dengan arus deras di sungai Akong? Ting Tong Ih tertegun, sungai Akong? Rasanya memang ada nama sungai semacam itu. Tapi untuk sesaat dia tak bisa mengingat kembali kejadian itu, dia pun tak ingat peristiwa apa yang pernah terjadi di situ, maka sembari berpikir dia manggut-manggut berulang kali. Yan Ye Usim nampak gembira sekali, teriaknya kegirangan, jadikah sudah ingat? Saat itu aku bersama beberapa orang tukang perahu sedang mendayung rakit di sungai Akong, kami memang khusus melayani orang yang mau menyeberang. Kalau tidak salah hari itu adalah hari Pekcun, masih ingat? Kau bersama orang Syikuhan dan tiga-empat orang lelaki kekar hendak menyeberangi sungai. Sekarang Ting Tong Ih teringat kembali, peristiwa itu berjadi pada suatu siang sepuluh tahun berselang, waktu itu dirinya masih seorang bocah cilik, saat itu matahari bersinar terik. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa Ting Tong Ih merasa wajahnya berkilauan, tubuh pun terasa panas sekali. Dia adalah anak gadis seorang hartawan, tidak mengerti urusan dunia persilatan, tidak mengenal dendam sakit hati. Saat itu Kuan Huitok dengan membawa tujuh-delapan orang menyerbu ke dalam rumahnya dan menculik dirinya. Melihat sekawanan lelaki kekar berwajah kasar melarikan dirinya, ia terkejut bercampur ketakutan, ketika Kuan Huitok melihat dia mulai menangis, maka dengan suara lembut. Katanya, ia bukan datang untuk mencelakai dia, tapi lantaran ayahnya pernah menode ibunya, bahkan membuat ayahnya bunuh diri, maka ia khusus datang untuk balas dendam. Pada mulanya Ting Tong Ih merasa ketakutan, tapi setelah dibujuk dan dihibur dengan kata-kata lembut, entah mengapa rasa takutnya hilang seketika. Dia minta kepada Kuan Huitok jangan melukai ayahnya, tapi lelaki itu diam saja bahkan melamun. Dalam suasana begitulah mereka lewatkan malam itu. Hari kedua, Ting Soat KHI, yaitu ayah Ting Tong Ih, mengirim pasukan untuk mengepung mereka, ketika Kuan Huitok berusaha meloloskan diri dari kepungan, ternyata para pasukan itu berusaha juga menghabisi nyawa Ting Tong Ih. Dengan akibat menderita luka bacokan di sebelas tempat, akhirnya Kuan Huitok bersama anak buahnya mati-matian melindungi keselamatan jiwannya bahkan berhasil memukul mundur pasukan lawan. Pada mulanya Ting Tong Ih mengira ayahnya berniat membunuhnya karena menyangka dia sudah dinodai musuh, maka dia pun memohon kepada Kuan Huitok agar mengizinkan dia pulang. Karena menghawatirkan keselamatan jiwannya, Kuan Huitok memutuskan untuk mengantar sendiri Ting Tong Ih pulang ke rumahnya. Saat itulah tanpa sengaja mereka telah mendengar pembicaraan antara Ting Soat KHI dengan istrinya. Ternyata Ting Hujian pun wanita yang dilarikan Ting Soat KHI. Ayah kandung Ting Tong Ih, Ting Lan Lim tewas dibantai Ting Soat KHI, kemudian ia memaksa Ting Hujian untuk kawin dengannya. Karena khawatir putrinya dibunuh, akhirnya Ting Hujian dengan membawa serta putrinya menjadi istri Ting Soat KHI. Saat mereka berdua tiba di depan rumah itulah Ting Hujian sedang merengek kepada Ting Soat KHI agar jangan membunuh Ting Tong Ih, tapi dengan alasan Ting Tong Ih telah dinodai para bandit, ia tak ingin kejadian itu menjadi bahan tertawaan rekan-rekan pejabat. Ting Tong Ih tak kuasa menahan diri, dia pun mencaci maki Ting Soat KHI habis-habisan. Lantaran malu Ting Soat KHI menjadi naik pitam, ia segera menetahkan para jagonya untuk mengepung Kuan Hui Tok. Waktu itu kung fu yang dimiliki Kuan Hui Tok tidak terlampau hebat, sementara Ting Tong Ih pun belum mengerti silat, ketika Ting Hujian berusaha mencegah suaminya berbuat jahat, akibatnya dia malah mati terbunuh. Peristiwa ini membuat Kuan Hui Tok naik pitam, dalam pertarungan yang tak berberimbang itu ia berhasil menghabisi nyewa Ting Soat KHI. Untung saudara-saudara Kuan Hui Tok tiba tepat waktu, mereka berhasil menyelamatkan Kuan Hui Tok dan Ting Tong Ih dari kematian. Berhubung Ting Soat KHI adalah seorang pejabat, maka peristiwa berdarah itu menjadi kejadian yang menghebohkan, perintah penangkapan disebarkan, mereka pun menjadi burona negara. Karena menjadi atim piatu, Ting Tong Ih pun memutuskan untuk turut bergabung dengan Kuan Hui Tok dan ikut mengembara dalam dunia persilatan. Pada mulanya Kuan Hui Tok tidak setuju, dia mengejek Ting Tong Ih yang dikatakan tak akan tahan hidup mengembara, akan tetapi hati kecilnya merasa berat untuk berpisah dengan gadis itu, akhirnya permintaan itu pun dikabulkan. Suatu sore mereka tiba di Sungai Akong, saat itu pasukan pemerintah sudah hampir mencapai belakang mereka. Sementara Kuan Hui Tok pun tak mengerti care berenang, maka ia perintahkan tukang perahu untuk mengangkut dulu Ting Tong Ih menyeberangi sungai. Untuk memudahkan perjalanan, di samping untuk mengelabdoe pengawasan para opas, Ting Tong Ih menyamar menjadi seorang pria dengan mengenakan topi lebar yang nyaris menutupi seluruh wajahnya, dengan dandanan ini siapapun tak akan tahu kalau dia adalah seorang gadis. Di musim gugur arus Sungai Akong sangat deras, mereka harus menggunakan sampan untuk menyeberanginya, tapi ketika tiba musim dingin, di saat air sangat cetek, biasanya tukang perahu yang berpengalaman akan membopong tamunya untuk menyeberang. Karena waktu itu Kuan Hui Tok sedang dikejar para prajurit, kawanan tukang perahu itu tak berani membopong mereka menyeberangi sungai. Dalam cemas dan gusarnya Kuan Hui Tok segera mencengkeram seorang tukang perahu seraya membentak gusar, kau bersedia membopong tidak? Tukang perahu itu tidak menjawab. Ting Tong Ih khawatir Kuan Hui Tok membuat gelusar tukang perahu itu, maka segera dia memegangi bahu rekannya itu seraya berkata, Toh aku, biar aku mengadu jiwa bersamamu di tempat ini. Saat itu angin amat deras, tapi peluh sebesar kedelai telah membasai jidat Kuan Hui Tok, dengan jengkelia mendepakan kakinya berulang kali seraya berseru, kau tak pandai silat, mana mungkin. Pada saat itulah tiba-tiba tukang perahu itu berseru, biar aku bopong dia menyeberangi sungai. Sebetulnya Ting Tong Ih ingin mendampingi Kuan Hui Tok bertempur, terdengar tukang perahu itu berkata lagi, lebih baik kau menyeberang dulu, dengan begitu baru ia bisa berkonsentrasi melawan musuh. Akhirnya sambil menggigit bibir Ting Tong Ih menyeberang dulu. Arus sungai waktu itu sangat deras, tapi dengan mantap tukang perahu itu membawanya hingga mencapai tepi seberang, dia tiba diseberang dengan aman, Kuan Hui Tok pun bisa memusatkan perhatiannya untuk bertarung. Tak disangka peristiwa yang telah berlalu hampir 10 tahun lamanya kini disinggung kembali oleh Yan Ye Usim, yang lebih tak disangka adalah tukang perahu yang pernah membawapongnya menyeberangi sungai waktu itu ternyata bukan lain adalah Yan Ye Usim. Jadi tukang perahu itu adalah kasru Ting Tong Ih tertegun. Betul, memang aku, jawab Yan Ye Usim dengan metu berbinar, waktu itu aku pun sedang menghindari pengejaran musuh tangguh sehingga harus menyamar menjadi tukang perahu. Tapi terus terang saja, meski penyaruanku bakal terbongkar pun aku tetap akan membantumu menyeberang. Kemudian dengan sorot metu yang lebih lembut daripada penampilannya di hari biasa, ia berkata lagi, saat itu, kau mengenakan topi lebar yang nyaris menutupi seluruh wajahmu, yang kelihatan hanya dagumu yang mungil, ketika kau sedang berbicara, aku dapat mengendus bau tubuhmu yang harum, kemudian sewaktu melihat lenganmu yang muncul dari balik baju begitu halus dan putih, aku segera tahu kalau kau adalah seorang wanita yang sedang menyaru. Menggunakan kesempatan itu Yan Ye Usim maju selangkah, tanpa sadar Ting Tong Im menyurut ke belakang, tapi lantaran jalan darahnya tertotok, hanya sepasang matanya yang berkedip, sementara tubuhnya tak mampu bergerak. Terdengar Yan Ye Usim berkata lagi, nona Ting, maafkan aku, padahal waktu itu aku sudah tahu kalau kau adalah seorang wanita, saat itu arus sungai sangat deras, air telah membasahi kakimu, aku pun dapat melihat gaunmu basah, kakimu ikut terendam, karena kuatir kau terjatuh maka aku memegangi kakimu. Kemudian aku tak kuasa menahan diri dengan janggutku ketusuk kakimu, tapi kau sama sekali tidak menampik, aku hanya merasa belakang kepalaku sangat hangat, setiap kakiku melangkah maju, air sungai terasa makin panas, aku merasa seakan-akan terjerumus ke dalam kubangan yang sangat dalam. Ting Tong Ih masih teringat semua kejadian yang dialaminya waktu itu, ia teringat betapa kuatnya arus sungai, dia pun melihat awan yang menyelimut di angkasa, tapi dia tak ambil peduli semua itu karena seluruh perhatiannya saat itu sedang tertuju pada pertempuran yang sedang berlangsung di tepi sungai. Dia pun merasa gaunnya basah, tapi dia tak ambil peduli, dia juga merasa kakinya panas, tapi ia tak berminat menengoknya. Dia tak menyangka kalau kejadian yang sebenarnya saat itu ternyata begitu. Waktu itu Ting Tong Ih baru saja hidup berkelana, ia belum mengerti ilmu silat. Waktu itu Kuan Hui Tok baru memimpin seribu orang anak buah, baru saja memperoleh sedikit nama besar. Sementara saat itu Yan Ye U Sim dan Yan Ye U Gi pun belum berhasil mempelajari ilmu pukulan mayat hidup yang ganas dan mematikan. Yan Ye U Sim mempunyai watak yang jauh berbeda dengan Yan Ye U Gi, kalau Yan Ye U Gi cabul dan suka memperkosa, sebaliknya Yan Ye U Sim meski suka perempuan namun belum pernah melakukan perbuatan cabul apalagi memperkosa. Saat dia menggendong Ting Tong Ih menyeberangi sungai waktu itu dia pun merasa sangat terangsang, apalagi ketika melihat pahanya yang basah, pinggangnya yang ramping, tapi dia berkeras mempertahankan godaan perasaannya, dia hanya berjalan dan berjalan terus menyeberangi sungai. Akhirnya ia berhasil mencapai tepi seberang dan menurunkannya ke daratan. Ketika hembusan angin menyingkap gaunnya, ketika sinar matahari menyinari paha putihnya, Yan Ye U Sim hanya berdiri sambil termangung. Waktu itu berbagai ingatan sudah berkecamuk dalam benaknya, beberapa kali dia ingin nekat melarikan perempuan itu, tapi dia pun khawatir perbuatannya justru menimbulkan rasa benci si nona terhadap dirinya. Sementara ia sangsi, tiba-tiba terlihat Ting Tong Ih sudah bersorak-sorai sambil berteriak kegirangan, Kuanto aku, kuanto aku. Ternyata pertarungan di tepi seberang telah berakhir. Waktu itu Kuan Hui Tok sedang menyeberangi sungai. Yan Ye U Sim tahu bahwa dia tak punya harapan, sebab dia sadar kungfunya bukan tandingan lawan. Tapi dia masih berusaha mengintip tubuh Ting Tong Ih yang montok, sambil menggigit bibir dan mengepal tinjunya. Ia berpikir, suatu hari nanti aku harus mendapatkan dirimu, suatu hari nanti aku harus mendapatkan kau.